Oke sahabat tani kita ketemu lagi di channel Sulusi Tani Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai waktu yang tepat untuk mengaplikasikan produk Gipro 10SP atau produk lainnya yang berbahan aktif asam Giprelat Namun sebelum kita memulai pembahasannya tidak lupa bagi sahabat-sahabat tani yang belum melakukan subscribe mohon segera untuk mengeklik tombol subscribe ya supaya kami tetap bersemangat untuk selalu berkarya Oke kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini Sahabat tani semua Gipro 10SP ini berbahan aktif asam Giprelat Sifat utama dari asam Giprelat ini adalah memacu pertumbuhan tanaman baik di fase vegetatif maupun di fase generatif untuk tanaman sendiri untuk tanaman padi sendiri fase vegetatifnya itu pisaran dari mulai tanam sampai tanaman berumur 45 hari kemudian untuk fase generatifnya itu pisaran dari umur 45 hari sampai tanaman padi dipanen nah untuk selama ini sebagian besar dari kita mengaplikasikan produk Gipro 10SP atau produk-produk sejenisnya itu hanya di fase vegetatif yaitu pisaran umur 20 sampai 30 hari saja nah sehingga kita tidak akan memperoleh hasil yang maksimal dari penggunaan Gipro 10SP ini nah untuk mendapatkan hasil yang maksimal waktu yang tepat untuk mengaplikasikannya yaitu diaplikasikan pada fase vegetatif maupun di fase generatif jadi paling tidak dalam satu musim tanam padi itu dua sampai tiga kali aplikasi waktunya kapan yang tepat itu yang pertama yaitu di kisaran 20 hari setelah tanam itu dengan harapan tanaman padi akan membentuk jumlah anakan yang lebih banyak sehingga nanti peningkatan produksi juga akan meningkat kemudian aplikasi yang kedua adalah di umur 45 hari sampai 50 hari setelah tanam dengan harapan malai padi akan keluar serempak sehingga akan mengurangi jumlah bulir padi yang hampa kemudian waktu aplikasi yang ketiga atau yang terakhir adalah di saat tanaman padi kita berumur 65 sampai 70 hari setelah tanam dengan harapan pada saat aplikasi yang ketiga ini maka berat padi akan lebih meningkat dan kualitas padi akan lebih bagus sehingga pada saat kita menggiling bulir padinya beras pecah akan berkurang nah berikut ini kami sampaikan beberapa produk yang berbahan aktif seperti Gibril 10 SP ini oke sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih dan tidak lupa bagi sahabat yang belum melakukan subscribe mohon segera mengeklik tombol subscribe supaya kami selalu bersemangat oke selamat menikmati и